Jajaran Satres Narkoba Polres Bangka Barat berhasil meringkus 8 orang tersangka penyalahguna narkoba selama operasi antik 2023. Total barang bukti narkoba yang diamankan polisi adalah jenis sabu-sabu seberat 34,36 gram dan ganja 4,43 gram. Dalam upaya penjagaan penyebaran narkoba di Kabupaten Bangka Barat, Satres Narkoba Polres Bangka Barat, pengelar operasi antik tahun 2023. Hasilnya, polisi meringkus sebanyak 8 orang tersangka penyalahgunaan narkoba dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 34,36 gram, serta ganja seberat 4,43 gram. 8 orang tersangka yang terjaring operasi antik 2023 diantaranya berinisial RK, HD, AH, SM, IK, DK, HR, dan RK. Dari 8 orang tersangka yang diringkus, 3 orang diantaranya berstatus target operasi yang sudah lama diincar. 8 orang tersangka ini diamankan di lokasi berbeda yang tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Bangka Barat dan paling banyak berhasil diamankan di Kecamatan Muntok. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga mengamankan uang tunai sebesar 5,6 juta rupiah sejumlah unit handphone, sepeda motor, dan alat hisap sabu. Kita merupakan ada, kita mengamankan ada 4 orang atas insial SM 33 tahun dan IK 18 tahun, ini perempuan ya, semuanya perempuan SM dan IK. Kemudian DK 33 tahun lagi, dan HR 31 tahun lagi-lagi. Ini kita tangkap pada saat mereka lagi mengonsumsi narkotik. Dua pasang, tapi posisinya sudah bercerai. Namun mereka punya untuk mengontak lagi dengan kompak masih. Inisial SM 33 tahun, IK 18 tahun, perempuan laki, DK 32 tahun, HR 30 tahun. Jadi dua pasang, ini dua pasang, mantan suami istri semuanya. Di rumah siapa? Atas perbuatannya, tersangkap berinisial RK, AD, dan AH dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsidir, pasal 112 ayat 1, Udang-Udang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka SM, IK, DK, HR, dan IR, dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidir, pasal 112 ayat 2, Udang-Udang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun penjara dan paling tinggi hukuman mati. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, AI News melaporkan.